Halo teman-teman ATLM Indonesia Kali ini kita membahas materi kajian khusus ya Bidang Bakteriologi Klinik Di channel ATLM Indonesia Kali ini bahasannya kita membahas tentang Media-media pertumbuhan bakteri Yaitu uji indol media perbenihan bakteri Jadi ini untuk bakteri-bakteri enterobacteriase Yang biasa teman-teman identifikasi di laboratorium Atau pada saat kuliah dulu Oke langsung saja teman-teman kita bahas materinya dengan pendahuluan Identifikasi bakteri golongan enterobacteriase Dapat dilakukan dengan media khusus Dan dilanjutkan uji biokimia bakteri Media-media gula-gula Mulai dari glukosa, laktosa, kemudian manit, maltosa Kemudian laktosa, apa namanya, sakarosa Kemudian pepton, VV, sim, citra, TSEA Mungkin tambahan urea Nah ini adalah media-media yang umum digunakan dalam uji ini Nah media perbenihan bakteri Cair berisi alkalis pepton Atau AP atau pepton Atau air pepton Setelah ditanami bakteri tertentu Misalnya sudah 24 jam Misalnya ini adalah Salmonella atau sejenisnya Melalui tahapan uji inkubasi 37 derajat celcius Akan diuji adanya indol Atau produk indol Yang dihasilkan oleh bakteri tersebut Nah kita masuk ke uji indol Uji indol untuk mengetahui Bakteri menghasilkan enzim triptopanase Jadi yang akan mengubah triptopan Asam amino triptopan menjadi indol Ya kan Adanya indol dengan paradimetil aminobenzaldehid P Dalam suasana asam Akan menghasilkan warna merah Dalam bentuk cincin Teman-teman bisa melihat pada gambar di sebelah Terbentuk cincin merah Dan cincin kuning Ada dua kemungkinan nanti ya Cincin merah atau cincin kuning Nah untuk reaksinya Teman-teman bisa melihat Pada gambar berikut ini Jadi reaksi enzimatik bakteri terjadi Mengubah triptopan menjadi indol Dengan bantuan enzim triptopanase Dan terbentuk asam virufat Lalu indol tadi Dengan paradimetil aminobenzaldehid Pedap dalam larutan alkohol asam Ya kan Akan terjadi Bentuk Kuinodal Red Violet Comfort Terbentuk Apa namanya Persambungan Atau terjadinya reaksi Antara indol dengan pedap ini Kondensasi ya Membentuk warna Berah Violet Nah kita bisa melihat disini Reaksinya Seperti ini ya Ini yang untuk regen Uji Dengan regen Kovac indol Nah hasilnya Kita bisa melihat Berupa produk Yang berwarna Merah ya Sesuai dengan panah Warna merah Nah ini singkat reaksinya Seperti ini Ya kan Triptopan Enzim triptopanase Indol Asam virufat NH3 Indol Kovac HCL alkohol Dan misalnya HCL alkohol Rosindo Warna merah Cincin merah Nah cara uji indol Itu secara ringkas Adalah Digunakan untuk Membedakan entero bakteri AC Dan bakteri lainnya Prosedurnya bagaimana Nah seperti ini Uji indol Dengan Menginokulasikan Biakan bakteri Pada medium SIM Atau AP Kemudian Inkubasikan Selama 24 jam Pada suhu 30 derajat Celcius Kultur Ditetesi dengan 0,5 ml Regen Kovac Perlahan pada dinding Tabung Terlihat garis Permisah antara Media dan Reagen Jadi ada Dua cara ya Nanti Dengan Menggunakan AV Ini akan Lebih jelas Terlihat Cincinnya Tapi Walaupun Begitu Penggunaan Media SIM Sangat Bagus Juga Nah cara Hasil ujinya Seperti ini Setelah kita Lakukan Ujinya Maka Terbentuk Dua Buah Apabila Terbentuk Cincin Warna Kuning Itu Adalah Negatif Apabila Positif Terbentuk Cincin Merah Hasil Hasil Positif Warna Merah Bakteri Berarti Menghasilkan Apa Enzim Triptopanase Yang mengubah Triptopan menjadi Indol Nah sementara Hasil Negatif Itu Berwarna Kuning Ya Atau Tidak Terbentuk Warna Merah Artinya Bakteri Tidak Mampu Mengubah Triptopan Menjadi Indol Nah seperti Tadi Yang Sebelumnya Dijelaskan Bahwa Sim Juga Bisa Digenakan Untuk Uji Indol Ini Jadi Apabila Tidak ada Media Cair AP Maka Sim Dapat Digunakan Kemudian Diteteskan Regen Copa Ke Medium Sim Jadi Penetesan Yang Benar Melalui Dinding Tabung Sehingga Membentuk Dua Lapisan Berupa Cincin Teman Teman Bisa Melihat Ya Itu Regen Copa Positif Dan Negatif Pada Medium AP Dan Yang Di Tengah Warna Hitam Gelap Itu Itu Adalah Uji Indol Pada Medium Sim Karena Di Medium Sim Itu Ada Hasil Warna Hitam Itu Bukti Dia Menghasilkan Uji Sulfat Positif Atau Sulfurnya Positif Kemudian Dia Juga Bergerak Karena Ada Penamanya Kekeruhan Di Permukaan Dari Bawah Sehingga Ke Atas Dan Uji Sim Nya Juga Positif Bila Warna Cijen Merah Tapi Bila Yang Di Tengah Cijen Warna Kuning Itu Negatif Sesuai Dengan Panah Positif Negatif Nah Kira Kira Itu Saja Teman Teman Kita Bahasan Singkat Mengenai Uji Indol Untuk Kajian Khususus Bakteriologi Pada Kesempatan Kali Ini Jangan lupa Teman Taman Subscribe Bunyikan Locen Notifikasi Nantikan Video Lainnya Semoga Bermanfaat Materi Singkat Yang kita Bahas Ini Selamat Belajar Dan Galilah Ilmu Sebanyak Banyaknya Sehingga Teman Menjadi Ahli Di Bidangnya Oke Itu Saja Sampai Jumpa Bye Bye